Dalam diri kita itu, sederhananya kita pakai sistematis aja, ada dua unsur. Ada berapa? Dua unsur. Satu unsur jasmani, dua unsur rohani. Saya nanya, kira-kira ini dua unsur ini penting apa tidak? Semoga yang jawab penting, rezekinya barokah. Yang tidak jawab pun barokah. Penting tidak kira-kiranya? Coba jasad, fisik, kalau tidak ada ruh, mati namanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ayuh fokuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Rahman, Al-Rahim, Malik Yawmim Deen Iyaka'na budwa, Iyaka'na sta'in Hidina's-sirata mustaqim Sirata'l-lazina an'amta'alayhim Ghairil maghubi alayhim Warambunin Rabbim fillala walhiwalidain amin Yuk tundukkan kepalanya Ini kesempatan anugerah buat kita Kita bersolawat Ingat, di dunia ini tidak ada mahluk yang sangat dimu'yakan, diagungkan Melainkan Nabi Muhammad SAW Ayo kita sudah ingat, kita sudah tahu Bahwasannya Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi Kalau Allah tidak menciptakan Nur Muhammad terlebih dahulu Allah pun tidak menciptakan Adam AS Kalau tanpa Allah menciptakan Nur Muhammad SAW Dalam kitab Ibrid sekarang Dengan Syekh Abdul Aziz Adabak, seorang Mursyid Tariqah Dikatakan bahwasannya dalam kitab Ibrid Surga itu diciptakan dari Nur Muhammad SAW Bahkan Malaikat ditanya Apakah kalian tahu tidak hitungan berapa tetes air yang jatuh dari langit ke bumi ketika hujan Malaikat menjawab Aku tahu seluruh hitungan tetes air yang turun dari langit ke bumi Tapi hanya ada satu yang tidak bisa saya hitung Turunnya rahmat dari Allah bagi orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Ayo, tundukkan kepalanya biar ruhani kita hidup Pejamkan mata kita Allah hadiri Allah hadir melihat kita Allah hadir menyaksikan kita Waladhi biadihi Rasulullah selalu mengatakan Waladhi demidat Biadihi Yang mana Aku ada dalam genggamannya Ayo, kita sadarkan diri kita Bahwa hidup kita ini dipantau, dilihat Malaikat, putusan Allah kanan dan kiri mencatat Amal yang baik dan buruk kita Ayo, kita hadirkan di hatinya Allah Biar hidup hati kita Karena yang bikin najis kotoran di hati kita adalah Ketika di hati dipenuhi dengan kecintaan atas dunia Lupa kepada Allah Yuk, kita konsentrasi Berwasilah dengan sholawat Semoga dengan sholawat ini Allah kabulkan doa-doa kita Amin Semoga dengan sholawat ini Allah terima amal ibadah kita Semoga dengan sholawat ini Allah hapus seluruh noda dan dosa kita Semoga dengan sholawat ini Allah mudahkan, ringankan urusan kita Ayo Tundukan kepala Pejamkan mata Mari kita bersolawat penuh dengan hidup Berwasilah Berwasilah Semua yang hadir sedang diuji oleh Allah Tidak ada satu pun hamba Allah yang tidak diuji Pasti akan diuji Pasti akan diuji sesuai level keimanannya Dan kita tidak akan mampu Tidak akan kuasa tanpa izin Allah Orang lain tidak tahu penderitaan yang sedang kita hadapi Beratnya beban yang sedang kita pikul Sulitnya jalan yang sedang kita tempuh Allah tahu Yuk kembali kepada Allah Wasilahnya Salawat Semoga Allah Berikan kekuatan Kemudahan Keringanan Buat kita semuanya Inna Allah Malaikata Wasallun Ala Nabi Ya Ayuhal Lathina Amanu Sallu Alaihi Wasallimu Tazli Sallu Alla Muhammed Sallu 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 Alla Muhammed Sallu Alla Alayhi Wasallam Bismillahir Sallu Sallu Alayhi Tidak ada yang tidak tercatat Tidak ada yang tertinggal Semuanya tercatat dihadapan Allah Sallu 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 Alla Muhammed Sallu 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 Alayhi Wasallam Ya Ya Nabi Sallu Sallu Alayhi Ayo Hadirkan keluarga yang kita cintai Orang tua kita Sampai detik ini kita belum bisa Membalas kebaikannya Ya Ya Habib Sallu Alayhi Ayo Kita tidak akan bisa duduk terhormat tanpa jasa Tanpa perjuangan Tanpa pengorbanan Ibunda dan Ayah anda tercinta Sallu Sallu Alayhi Sallu Alayhi Sallu Alayhi Sallu Alayhi Nabi Ayo Allah Mengancam lewat sabda Rasul Jikalau seorang anak berhenti Mendoakan orang tuanya Allah Ancam akan hentikan rezekinya Ya Habib Sallu Alayhi Sallu Alayhi Sallu Sallu Alayhi Sallu Selanjutnya Kita ingat Hadirkan Hadirkan wajah anak-anak kita Keturunan kita Sudah sanggupkah kita mendidik mereka Sudah sanggupkah kita membimbing mereka Sudah benarkah kita memberikan teladan buat mereka Ayo Ayo Alayhi 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kakak terangkan, mohon maaf, mohon izin kalau banyak kehilafan-keilafan, tolong dimaafkan dan diluruskan. Dalam diri kita itu, sederhananya kita pakai sistematis saja, ada dua unsur. Ada berapa? Dua unsur. Satu unsur jasmani, dua unsur rohani. Saya nanya, kira-kira ini dua unsur ini penting apa tidak? Ibu. Semoga yang jawab penting rezekinya barokah. Amin. Betul tidak? Ruh tidak ada jasad, gentayangan namanya. Yang hadir di sini ada tidak unsur jasmaninya? Ada. Ada saja unsur rohaninya? Ada. Makanya hidup. Dua-duanya penting. Berarti kalau dua-duanya penting harus diperhatikan enggak dua-duanya? Harus dijaga tidak? Harus dipelihara tidak? Salah satu pemeliharaannya ada perawatannya. Dikasih makan. Dikasih minum. Betul? Istirahat yang cukup. Olahraga yang baik. Olahraga yang baik. Kita simpulkan. Biar ngajinya cepat amat. Dari perhatian unsur jasmani dan rohani. Tolong Bapak Ibu dengan konsekuensi. Jujur jawabannya. Mana yang lebih kita perhatikan? Unsur jasmani kah? Apa rohani kah? Jasmani ya? Oke. Jasmani makannya sehari berapa kali? Tiga kali. Belum cemilan. Belum gehu. Belapala. Dan sebelap majeng baso. Lada sentih. Ruhani kita dikasih makannya sehari berapa kali? Nauan makanan anaknya? Sate. Fisik kita dikasih makan. Minum. Dibersihkan enggak tiap hari mandi? Kapan rohani kita dibersihkan? Dua. Udah dua kosong tuh. Betul tidak? Sebenarnya. Kalau jasmani kita sakit, datang enggak ke dokter? Diobatin enggak? Kalau rohani kita sakit, kapan ke dokternya? Tiga kosong. Hutang hitung. Jumlah jam leh, jenuh jebleh. Kalkulasi di include. Perawatan jasmani dengan rohani. Jauh banget. Coba makan, minumnya. Kalau dihitung berapa? Belum fisik itu butuh tempat tinggal. Bangun rumah ratusan juta. Betul? Bangun rumah hampir miliaran. Leres. Tuh untuk apa jasmani tuh? Jasmani butuh kendaraan, fasilitas mobil. Miliaran ratusan juta, puluhan juta, belasan juta. Betul tidak? Coba. Untuk perawatan apa itu? Jasmani. Apalagi ibu-ibu perawatan jasmani suka pakai alat kecantikan? Dari wajung ibu-ibu. Ibu cekap terus ikonnya? Aduh. Ibu-ibu manis salah leher. Perawatan. Bapak iradi mikab. Harap bapak. Bapak sama ibu. Ngesma lipstick. Nonton namanya tuh? Suatu gede wantusan. Nonton ya? Nonton. Alah gitu pokoknya apa. Semakai maskara deh. Hei kanal teing. Pas eka ondangan ngicep. Terbisa muka deh itu. Gugah-gugah di rumah sakit dan tabrakan. La ilaha illallah. Lajan. Sehingga kesimpulan lagi yang kedua. Jasmani dirawat, diperhatikan. Sehat gak fisiknya? Sehat. Akalnya cerdas gak? Tapi giliran praktek sukses apa gagal? Yang hadir kan fisiknya sehat gak? Sehat. Akalnya sehat gak? Sehat. Palintar. Giliran sholat subuh berjamah. Serunu datang. Serunu terdatang. Eka galunggung dugi itu. Kamasjid tenepi. Gues dugi itu. Kapanganaran dugi itu. Heja cokor ya udah rider. Sholat berjamah. Menyisikan waktu lima menit dari lima waktu. Betul tidak? Pengajian paling satu jam paling lama. Lantas. Berat susah untuk menunaikannya. Bukan badannya gak sehat. Bukan akalnya gak cerdas. Tapi ruhani yang lemah. Hal ini gak cerdas. Jadi gak tinggal di ruhani nanosehat yang nunggering mati. Tinggal di wadiuk na. Namun yang ngeyengnya tangnya ruhani ngeyengnya. Halo. Ibu. Bapak kalau kita senang sesuatu. Lalu mau dibagi sesuatu itu. Kira-kiranya duduknya paling depan paling belakang. Saking suka. Ini juga sama. Kalau senang ilmu cinta ilmu cinta ulama. Pasti duduknya paling manat. Jangan kesindir. Ini fakta. Halo. Wah ini nyumput tuh. Bingung tuh. Gak apa-apa. Ibu kan. Soer beban. Matak nanyaran dia dinatihang. Bios. Ibu mah fisik ditukang. Tapi hatnya diharap. Amin. Daripada anu cincinna diharap hati ditarukang. Nyiniran apa? Kedah dipikiran. Up to you. Karena saat ini kita sedang transaksi dengan Allah. Bukan transaksi dengan makhluk. Betul tidak? Karena zohir kita ini menggambarkan isi hati kita. Gambaran sederhana. Kalau kita lagi sehat hatinya. Lagi riang hatinya. Wajahnya, mukanya masam apa tersenyum? Kata-katanya lembut apa kasar? Kalau hatinya apa? Riang. Tapi kalau hatinya lagi enak. Sakit, rusak. Mukanya pun? Rusak, masam. Sok ibu ngaca lah munka kehel. Ibu resep tadi ngalainnya? Kamu dibatuh. Kata-katanya lembut apa kotor? Tergantung isi hatinya. Unsur fisik kita perhatikan luar biasa. Padahal yang menjadi penentu adalah unsur ruhani. Usia sudah lansia. Pandangan sudah berkurang. Jalan kaki dibantu pakai tongkat. Tapi ruhaninya sehat. Bisa datang ke masjid sebelum adan subuh. Betul tidak? Bisa bertahan duduk di masjid sampai isrok. Betul tidak? Tapi nungarora, sarareha, cala lerdas. Tidak ada repi ke marasjid. Lain itu apal hadijeng goreng apal. Tapi kunon itu bisa dilakukan anak macet hati. Lala sentih. Baik dan buruk sama tidak? Baik dan buruk sama tidak? Pilih baik pilih buruk. Bukan pinter. Pilih baik. Betul tidak? Oke. Duduk di depan dengan di belakang sama tidak? Posisinya. Kalau kakak siniran, ikir kiki mah logika gak main. Duduk di depan sama di belakang. Sama gak posisi duduknya? Tidak. Yang baik yang dimana? Tapi orang milih dimana? Nah, gitu wengge sebelum waktu ngobrolkan batur. Ini ngobrolkan no ayah, misalnya lagir. Halo? Masalahnya hatinya percaya atau tidak? Ketika dipanggil atasannya di dalam urusan dunia, pasti paharif-paharif jengbos ma. Nah, dipanggil ku Allah nugadu alam dunia, biasa. Kenapa? Percaya atau tidak bahwa ini bumi Allah. Percaya atau tidak, ini adalah transaksi dengan Allah. Makanya, hey orang-orang yang ber... Yang tidak beriman? Yang tidak beriman? Tidak, hey lagi. Saya nanya, ibadah itu berat apa ringan? Berat. Nikmat apa kesiksa? Bohong. Dari sekian banyak perintah Allah, yang rutinitas kita tunaikan dalam sehari lima kali, apa namanya? Sholat yang sering, saya nanya. Dari dulu sampai sekarang, sholat kita sudah nikmat, sudah senang dengar adan, apa tetap terpaksa dan jadi beban? Sok jujur, cik lamun bahasan akhir. Hayalah sholat. Eh, ges adan dei. Cik etak, kalimah etak, kalimah bunga, kalimah beban etak. Ges adan dei. Aduh. Mudah-mudahan kesindir ya. Halo? Jadi pas sholat itu nikmat apa kesiksa? Saking kesiksa, segala karasa. Opat rokat, opat kasus. Genta yang nanti nak pikirkan. Subha. Hayang itu ibadah dan nikmat? Serius? Cung, ada hayang ibadah dan nikmat? Sekarang dikasih tips nih, perawatan ruhani. Cung? Anu setruk ulah. Cung, ada hayang nikmat ibadahnya. Ulah erak. Pidaknya kia, non hesena. Hari hayangwe, hari mungmah karab. Kan kumahate, leresa. Wah, lamundik militer, polisi, TNI. Kata kemanon. Berdiri semua. Berdiri langsung. Saking hormat sama komandan. Desiun dipecat. Haydi titah ke ustad, mademali pecat. Yassawai. Maka, ini ujian buat kita. Iblis aja suruh sujud sama Adam. Mampu gak dia? Padahal saya nanya. Sujud susah apa ringan? Ringan. Kenapa dia enggak berat? Yang berat apanya? Hatinya. Ibu-ibu nge-boking tempat di pengkor. Hik barinya rande. Tidakkah harif. Mua bisa. Tos dicor, Pak Ustaz. Itu penyakit di setiap majlis taklim. Halo. Itu ya Allah. Sudah berat. Itu ibadah. Bawa anak-anaknya. Terus. Maka ibadah itu harus ngerti. Harus paham. Harus yakin. Kakak kasih analogi, Kak. Orang kerja. Mau di dalam kota. Mau keluar kota. Ke pulau-pulau. Atau ke luar negeri. Saya nanyain. Semua yang bekerja. Ketika dia bekerja. Pekerjaan itu sesuatu yang dia sukai. Dia senangi. Apa bakat? Coba nge-moto lah. Itu gara-gara padamalan. Eta padamalan. Nodipidamal. Eta te hobi. Kesukaan. Apa bakat? Bakat naon. Tuh. Bakat butuh. Tapi saya nanya. Ketika bekerja semangat gak? Disiplin gak? Seorang kontraktor dapat proyek membangun satu lantai lima kamar. Senang gak dia? Senang gak? Padahal ada pekerjaan yang tidak dia sukai. Kenapa dia senang? Karena yakin dibalik itu ada upah. Yang dengan upah itu akan menutupi kebutuh dan bisa mewujudkan cita-cita. Maka seberat apapun ditempuh dan bahagia menjalankannya bahkan senang. Lalu si kontraktor itu lima satu lantai lima kamar baru terselesaikan tiga kamar tinggal dua lagi. Dapat lagi tender baru proyek baru seratus lantai seribu kamar. Senang gak dia? Diterima gak proyeknya? Yang kencang? Padahal pekerjaan tambah berat gak? Tambah susah gak? Lama gak waktunya? Tapi dia senang tidak? Why? Waduh. Kunaon atau ibu? Karena yakin dibalik pekerjaan itu ada imbalan. Kunaon orang diberi proyek koaloh teyarakin gitu? Ayo sih ya. Tuh. Kita emang anung albarangun get langsung kontan apa gawe hela? Gajahan mengespuguh tanggal hiji. Leres nte? Di tanggal dua ke dua salapan mah gawewe terang minta gaji. Dan ngesyakin tanggal hiji gajih. Karena kurang oge gajahan maka ngesmaut. Tempat balasan di akhirat dunia bukan tempat balasan. Maka kembali yakin atau tidak? Betul tidak? Maka yang harus kita rawat lahir dan? Maka unsur rohani tidak kalah penting. Bahkan harus lebih penting. Karena itu yang menentukan dalam kehidupan kita. Leres nte? Ya upami rohani na sehat pasti datang ke masjid. Alhamdulillah. Ngan sehat na le ratit. Nyebunye? Ayo 100% sehat na. Ayo setengah na. Ayo sapa rapat. Ayo nol koma. Pokoknya nungyaraneh barinya ngigir terus nungyar. Eh tamah, eh tamah. Nol koma eh tamah sehat na. Karena dinasiran ada. Siiran ketahidan. Dengar gini isti siiranana. Pokoknya anu tiasa bakal kenging hadiah umroh. Biaya sendiri. Nirin, dinasiran. Innal kalam alafil fu'adi wa innama ju'ilal lisanu alal fu'adi dalilah. So. Bahasa Sunda ya. Sayak tosna kalam etah dinahate. Lisan jadi dalil kana esi hati. Apa yang kita ucapkan menunjukkan isi hati kita. Tidak mungkin ini lisan berucap kalau tidak dimanaj di hati dulu. Betul gak? Surah A'agimah. Ilmu teko. Ketika dalam teko itu isinya air putih. Maka yang keluar pasti air putih saudara. Gak mungkin air teh. Betul gak? Kalau dalam teko itu isinya air teh. Maka yang keluar air teh. Gak mungkin air putih. Betul. Jika lo dalam teko itu isinya air kelomperan. Maka yang keluar saudara air kelomperan. Bukan air putih. Halo. Yang mau lhohok ya wajah-wajah naun. Yang hati lagi mau lhohok. Hatinya senang. Wajahnya senyum. Hatinya enak. Wajahnya manyun. Manyun jang senyum. Gak marah naun. Hati. Lalu seneng. Mudah-mudahan rohaninya pada sehat lewat kajian ini. Amin. Jadi balik lagi kepada kontraktor. Kenapa kerjaan tambah. Waktu lama. Prosesnya luar biasa. Tapi dia senang. Karena yakin proyek itu menghasilkan. Sementara kita adalah kontraktor. Allah yang ngasih proyek. Dunia ini adalah tempat menunaikan proyek. Proyek satu selesai. Allah datangkan proyek selanjutnya. Suami proyek buat istri. Istri proyek buat su? Suami. Siap jalanin proyek? Tengah-tengah. Ibu suamiti proyek buat ibu? Ibu. Suami soleh. Dengan suami setengah soleh. Mana yang gede proyeknya? Oh. Ngerti. Berarti mana yang paling gede pahalanya? Setengah soleh. Maka kalau suami setengah soleh. Ibu bilangnya gini. Alhamdulillah. Proyek. Proyek. Coba kalau suami soleh. Ibu mau bangun. Baru bangun. Suami udah bangun duluan. Jadi ibu gak ada proyek ngebangunin. Betul tidak? Ibu mau masak air. Suami udah masak air. Ini cerita yang soleh. Jangan kesinir. Ibu mau masak nasi. Suami udah masak nasi. Ibu mau sapu-sapu. Suami udah nyapu. Ibu mau ngepel. Suami udah ngepel. Pagi-pagi udah beres. Makanan udah siap dihidangkan. Ibu kerjanya apa coba? Diam aja begini. Gak kerja. Gak dapat penghasilan. Betul tidak? Diborong sama suami. Jangan seneng ibu punya suami soleh seperti itu. Ibu gak dapat proyek. Mulai ngeharulong. Betul tidak? Berarti istri pun proyek buat siapa? Saya nanya bapak-bapak. Di rumah proyeknya biasa saja atau luar biasa? Ini pada takut ada istri-istrinya. Maka orang beriman itu isi solehah alham. Isi setengah soleh proyek. Mencana? Iya gak jamaatnya proyek bikin ustad atau? Saratus jalni, saratus wajah. Saratus jalni, saratus posisi. Saratus karakter. Cara memandang berbeda. Ajangan gak buka kriteria. Hayang dipandang bener. Tapi baling adalekan kan rudat ajangan. Tapi gak ngeharulong sama suami. Tapi itu ngeharulong sama suami. Proyek. Transaksi dengan siapa? Allah. Mudah-mudahan tertunaikan proyeknya. Amin. Nah sekarang kenapa saya buka ayat ini? Karena ini waktu ya. Ini proloh saja. Biar kita sadar. Bahwa ada unsur jasmani. Ada unsur hani. Awas. Jasmani yang diperhatikannya luar biasa. Rumahnya. Tempat tinggalnya. Kendaraannya. Betul tidak? Perusahaannya. Make up-nya. Mohon maaf. Mati. Singkat cerita. Semua dibawa tidak? Rumah ditinggalkan. Perusahaan ditinggalkan. Pisik yang dirawat. Masuk ke liang lahat. Jadi makanan cacing tanah. Selesai semua. Itu unsur pisik yang kita perhatikan. Yang kita perjuangkan. Yang kita banggakan. Hanya sementara. Berarti ketipu. Ketika orang terus memperhatikan unsur pisik. Tetapi ruhani dilupakan. Nih disini Allah berfirman. Wana pah tu miruhi minyali tab'in. Kutiupkan bagian dari diriku. Ruhku. Kepada manusia. Makanya bunda. Unsur pisik. Asal dari tanah. Kembali ke tanah. Selesai. Tapi unsur ruhani. Dari siapa? Yang kencang? Dari siapa ruhani? Hari Allah abadi tidak? Maka ruhani kita pun akan terkena unsur yang abadi. Ketika mati. Ruhani tidak balik ke tanah. Tapi ruhani balik ke Allah. Berarti hidup gak ruhani nya? Hidup. Lalu si ruhani itu dimasukin lagi gak ke jasad? Tidak. Dimasukin lagi. Betul tidak? Betul. Ketika yang menghantarkan ke kuburan meninggalkan kuburan. Maka ruhani itu masuk lagi. Yang di kuburan bangkit lagi. Terasa mimpi. Atap. Tanah. Lantai. Tanah. Ding-ding. Tanah. Terasa mimpi buruk. Ternyata kenyataan sudah mati. Kain kapan melekat di jasad? Nangis gak di situ? Gak bisa minta tolong. Gak bisa dibinta tolong. Masya Allah. Ruhani abadi. Kenapa? Karena dari Allah. Kalau abadi. Tidak mati-mati. Ilai yaumil. Kiamah. Masya Allah. Terus abadi. Sementara yang. Yarji'u. Eyadbau al-mayita salah satun. Yang akan menghantarkan mayit. Nanti ada tiga. Ahluhu. Pertama keluarga. Saudara. Ngikut gak semua ke kuburan? Nganterin gak? Wamaluhu hartanya. Nganterin gak? Kas samping-samping ngantar kan? Ngeres gak? Motor, mobil, ngantar. Betul tidak? Wa'amaluhu dan amal soleh. Ketika jasad sudah dikubur. Yarji'u isnani. Yang dua meninggalkan kita. Keluarga meninggalkan kita. Harta meninggalkan kita. Wa'yabko wahidun. Yang setia hanya satu. Dia amal soleh. Subhanallah. Kuburnya sempit atau luas. Tergantung amal solehnya. Kuburannya gelap atau terang. Tergantung amal solehnya. Di kuburannya sepi atau hangat. Tergantung amal solehnya. Untuk perawatan ruhani. Kira-kiranya baso apa ilmu agama? Cik ngehargaan karena ilmu agama. Lamun kerengaji ayah koropak. Sabarahan masuk. Pilih. A. Nol tilu. B. Nol opak. C. Nol lima. Nol lebat. Tadi karena koropak. Nol sabarahan. Nol tilu sesirna. Dua ribu. Lima ribu. Lebat. Sa puluh ribu. Angsulan. Dalapan ribu. Tetap apa ya dua ribu. Ibu-ibu ma palalintar. Maka panitia. G. Sok ngartos. Koropakna. Tara di koncian. Ngetembus pandang. Bahkan terbuka. Ami gambil non. Ngangsulan. Betul tidak? Eta tenumpu. Gta dibuka gitu. Wah. Dua ribuan. Lima ribuan. Set. Ayak nol lima. Seratus ribu. Terakhir. Di angsulan. 188 ribu. Saat. Eta tenumpu. Lepatnya jadi saleman. Halo. Anul 100 ribu. Terdibagi dua. Bagi dua. Satu. Kas DKM. Perawatan mesjid. Yang kedua. Transport Pak Ustadz. Manfaat gak dua-duanya? Manfaat tidak? Itu biaya untuk perawatan rohani. Bu. Dua ribu. Manfaat. Dan dunia sampai. Itulah yang akan menemani kita di akhirat. Tapi habis ngaji. Beli basok. Ke Japri. Dua puluh ribu. Plus topping. Lima puluh ribu. Empat jam kemudian. Apa bu? Ke toilet. Sok di tinggal iantara. Sok di angse. Cuek. Jadi kotoran. Untuk memperhatikan fisik. Beli basok. Makanan lima puluh ribu. Untuk perawatan rohani. Dua ribu. Makanan lima puluh ribu. Lelis. Halo? Coba balikkan. Ayah namah meli basok dua ribu. Bisa gak? Cilok bisa? Seberizin cilok dua ribu. Opat sikien. Berarti ngehargaan ilmu kur opat sikien cilok. Ngehargaan ajangan saru ajeng opat cilok. Halo? Kebayang gak kalau makannya sebulan sekali lemes gak badannya? Kerjaan numpuk kira-kira selesai gak? Daripada selesai pekerjaan badan kita yang rusak. Begitu pula rohani kita. Kenapa? Tidak sedikit rumah tangga lima belas tahun. Dua puluh tahun. Cerai, berai dan tidak baik. Anzin hancur rumah tangganya. Ruhaninya pada lemah. Harta banyak, jabatan punya, popularitas punya. Kenapa S3? Stress, truk selesai. Karena ruhaninya lemah. Lalu, entah. Jadi, kak ngobaso lima puluh ribu gak marah nanak. Karena koropak dua ribu. Mana nu abadi? Dua ribu. Gede mana dua ribu jang lima puluh ribu? Dua ribu. Dua lima puluh ribu matadigia empat jam langsung ke toilet. Betul tidak? Berarti katipu itu gitu? Cung, wajah-wajah katipu. Ini yang hadir, mau hidup terus atau mau mati? Udah persiapan untuk kematian? Terus aja ngebangun rumah di mewah-mewah. Kendaraan di mewah-mewah. Amal soleh. Gak diperhatikan. Mati terhina dan menyesal. Penyesalan ahli kubur, satu katanya. Karena saya belum pernah mati. Itu juga lewat hadis. Ketika ahli kubur, penyesalannya hanya satu. Ingin bangkit lagi ke muka bumi. Kalau dibangunkan, kalau dihidupkan lagi. Apa yang mau dia lakukan? Sodakoh. Bukan mau sholat. Kenapa? Karena sholat, waktu dia sholat, dia dapat pahala. Kalau dia gak sholat, dia dapat pahala. Tapi satu kali sedekah. Dua ribu manfaat buat masjid, perawatan masjid. Dua ribu manfaat buat transport Ustaz. Ustaz berdakwah menyiarkan agama. Kesana kemari. Manfaat gak ilmunya? Satu kali masukin uang dua ribu. Kakoropak. Manfaat ilayu milqiyamah. Sodakoh jariah. Satu kali bekerja. Pasif income. Terus dapat penghasilan. Biasa apa luar biasa? Biasa. Sok balikin. Mau basok dua ribu. Apa koropak yang lima puluh ribu? Itu enggak harul banget KBG. Pada mudahan kesindirnya. Itu jadi mikir. Itu analogika yang muda aja. Orang pada sehat. Otaknya pada cerdas. Kenapa negara kita koruptor? Krisis ahlak. Krisis ruhaninya pada lemah. Betul. Pada mudahan kita pada sehat. Pada malam hari ini. Pada pagi hari ini. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Hadirin. Al-Hadirat. Dan bin Rukumullah. Dasarnya gini. Ini ayat. Kita harus perhatikan. Unsur fisik. Akan kembali ke tanah. Selesai. Unsur rohani. Tidak kembali ke tanah. Abadi. Beserta Allah. Dan itu yang akan kekal abadi. Maka itu yang harus kita perhatikan. Maka itu yang harus kita perjuangkan. Suplemennya adalah. Amal. Soleh. Zikir. Baca Al. Quran. Mudah-mudahan. Kajian ini. Sebagai suplemen rohani buat kita. Sebagai perawatan rohani buat kita. Dan sebagai pengobatan rohani buat kita. Sehingga rohani kita sehat. Kuat. Dan insya Allah. Mampu untuk melakukan amal. Soleh. Amin. Bisa dipahami bunda? Siap tidak perawatan rohaninya? Bapak siap tidak? Sekarang saya nanya. Anak untuk bekerja saja langsung bekerja apa sekolah dulu? Orang tuanya kolain anak. Untuk bekerja nantinya. Panjang gak cerita belajarnya? TK, SD, SMP, SMA, kuliah dijumlahkan 20 tahun. Pendidikan anak. Nges jadi sarjana S1, S2. Kerja. Betul tidak? Sudah kerja. Belum tentu dia diangkat jadi PNS. Honorer 15 tahun. Honorer 5 tahun. Ada gak yang gituan? Biaya operasional sekolah aja 20 tahun belum tertutupi. Tambah dia udah rumah tangga. Tambah beban lagi. Makanya orang yang mencintai dunia, memperhatikan dunia, lihat di ujungnya. Jangankan di akhirat, di dunia sengsara. Orang ngejar harta, semakin tua, semakin sukses, semakin lemah. Eleh, ngeskolot, gapte, karena internet, eleh, bisnisna. Orang ngejar jabatan, semakin tua, lemah tidak? Ayah pangsiunnya. Kedengah jabat, gagah, tengah pangsiun. Tadi angsian, iya, ku jamah. Tapi para ulama, para kiai, para pendai, para agniya. Yang mereka berkorban dengan ilmu dan hartanya, berjuang di jalan Allah. Lihat, mereka semakin tua. Karismatik tidak? Berwibawa tidak ulama kalau sudah tua? Ustaz kakak, gagah, 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 gagah. Benten, Ustaz muda dengan ulama sudah tua. Karismatik berwibawa. Lihat, nanti. Abi Ahaji, Napa Quran, pun guru, nuju-jummenang. Bapak, Mama, Saibu, Dunjuri, Almarhum. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin. Diri di Allah. Kalau beliau sakit, ternyata dimuyakan oleh siapa? Kalau kita sakit, datang ke dokter saja sudah bingung buat apa? Berobat. Akhirnya ngikutang. Pulang dari rumah sakit, tinggal apa? Hutang. Coba ulama kalau sakit, mohon maaf. Alumnian tidak semua datang. Tapi ketika apa sakit, semua alumni datang ke rumah sakit. Beda nggak kira-kira? Rame rumah sakit ketika ada ulama yang sakit. Belum santri, belum alumni, belum simpatisan, belum para pejabat, belum para tokoh. Datang semua ke rumah sakit menjanguk. Moya hina, saya nanya. Yang kencang. Kurang ngesma gering. Ripuh awak. Nah, uang jeng biaya. Ayah itu nge-longok. Itu tuh jadi recol. Ini gambaran di dunia dulu. Jangankan di akhir. Saya tak pakurin aja. Itu ngantri. Masya Allah. Sampai pihak rumah sakit. Nyiapkan protokol her. Ada yang nyelaneh. Putra nama. Batur Mariwoh di rumah sakit. Gancang kadeler. Bingung nggak kira-kira? Ada nggak orang di rumah sakit. Mikirin biar rumah sakit. Ini malah kedeler. Kirakannya mau ngapain kedeler? Ngambil mobil. Milih mobil. Kenapa? Karena apa? Pulang dari rumah sakit. Langsung beli mobil. Hebat tidak? Hebat tidak? Luar biasa. Ini gambaran dohir di dunia. Ulama yang berjuang di jalan Allah. Yang memperhatikan tentang ruhaniya. Subhanallah. Di dunia saja sudah dimuyakan oleh Allah. Mati doa. Tidak pernah berhenti ngalir. Betul tidak? Ilmu manfaat terus. Makanya kita pun harus perawatan ruhani. Yang baik. Ayo kita sama-sama meningkatkan amal soleh kita. Hoi runas an paum rinas. Manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Amin. Kita sudah sakit. Ke rumah sakit juga bingung. Tidak ada biaya. Tambah ngedrop. Halo? Akhirnya perawatan tidak selesai. Pulang. Tinggal ut? Bingung tidak? Kenapa begitu? Tidak ada yang nolong. Kitanya tidak mau nolong orang. Kitanya tidak mau bantuin orang. Orang. Bestina. Besti dunia. Wungkul. Orang ke sukses. Loba. Nges bangkrut. Awah nu datang. Eta besti dunia. Dajami maku ma bestina sok. Lamun ibu-ibu bestina tukang tuang kuliner udar idar nate. Daharun ini diaprak nate. Lamun bestina tukang hiling-hiling udar idar wai. Hejo cokor. Halo? Tapi coba lamun bestina alipang ngawasan. Ngawas baik. Abdi ge bestina tukang ngawas. Mata klien ustadzah yang ulinen. Sabab bestina tukang ngaji. Nu ayak pa ustad ngawas. Pak ustad ngawas. Haji pa uji. Pak ustad kuliah subuh. Tarang aja kapan ngadaran iya. Ngajak nak ngaji baik. Kenapa? Karena dia ahli pengajian. Betul tidak? Jadi lain ustadzah itu hayong hiling itu ibu. Uuh nu ngajak masalah. Gaul na jeng ibu-ibu tukang pengajian. Setiap kenal ibu-ibu. Pak ustad nyun ke nomor na. Sugante ngajak ke mal atau ke rumah makan. Di haturanan pang ngawasan. Nah sejenos. Alham. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Amin. Ya ini hanya mengingatkan ya haji. Mohon maaf materinya tidak spesifik. Tapi kita bisa paham ya. Ada unsur jasmani. Ada unsur roh. Yang harus kita utamakan unsur apa? Allah inna pijasa dimulgoh. Ingat. Di dalam hati kita ada segumpal darah jantung. Kalau hatinya bersih. Bersih lah fisiknya. Hatinya sehat. Sehat lah fisik. Nah insya Allah. Tapi fisik sehat. Hati gering. Gering. Sehat awak na. Otak na cerdas. Mana na sakit. Ketika ker makan. Ada sang mantan. Langsung enak ke dia. Makan jadi gak jadi. Jadi sakit gak ujung-ujungnya. Gara-gara ruhaninya tidak sehat. Maka kalau ruhani yang sehat. Maksudnya tenang aja. Diomongin orangnya juga tenang aja. Gimana diobrolkan batul. Maksudnya nyuruh hati. Besti. Tegening gitu. Kabri teh. Tatangat. Tegening gitu nyariusnya. Tapi jaminu sehat ruhaninya. Punya iman yang kuat. Ketika diomongin orang. Dia seneng. Gak seneng gimana? Amal orang lain diberikan ke dia. Betul tidak? Dosa dia diberikan sama yang ngomongin. Nambah tabungan. Ngurangi ngutang. Seneng gak kira-kira? Seneng gak kira-kira? Makan yang jadi artis. Ariha yang diobrolkan YM. Jadi artis akhirat. Amin. Kalau punya iman. Diomongin gak sakit. Kalau ruhaninya sehat. Diomongin gak marah. Dia seneng. Kenapa? Karena amalnya bertambah. Dosanya berkurang. Karena amal orang yang ngomongin diberikan ke dia. Dosa dia diberikan kepada orang yang ngomongin. Matakna ibadate kudu yakin. Kudu ngarti. Kudu paham. Contoh kurban. Yang kencang. Allah. Terus lamun atos nadiang ngokurban. Domba. Eta daging domana kualah kurang. Kurang. Itu kualah? Jadi ngambil manfaat siapa? Kita. Terus rejeki yang dipakai kurban. Ngurang apa nambah? Modalnya dari Allah. Disuruh kurban sama Allah. Ketika dikurbankan dagingnya buat kita. Pahalanya buat kita. Uang rejeki yang dipakai kurban. Dilipat gandakan oleh Allah. Karena bersyukur. Untung gak kira-kiranya? Tapi orang kurban berat gak kira-kira? Berat. Tapi tiap tahun kurban perasaan. Ada guan daging kurban. Apa nanti nukasun? Makanya. Ancaman bagi orang yang mampu kurban. Tidak kurban. Latak roban namus solana. Jangan pernah dekat-dekat ke tempat sholat kami. Dianggap najis itu orang yang mampu kurban. Tidak kurban. Gak boleh dekat ke masjid. Makhluk naun, binatang naun. Anud tidak boleh masuk masjid. Masuk pun gak boleh. Dekat pun gak boleh. Apalagi masuk. Dijauhkan. Saking najis masalahnya. Nauzubillah. Orang gak sholat gak diancam begitu. Orang gak puasa gak diancam begitu. Tapi orang gak kurban punya kemampuan kurban. Diancam seperti itu. Sesungguhnya. Orang yang membenci Muhammad. Dia terputus dari rahmat Allah. Maksudnya apa membenci? Ngaku Islam. Ngaku iman. Mampu kurban. Gak berkurban. Sama dengan membenci Rasulullah SAW. Dia terputus dari rahmat Allah. Masya Allah. Dianggap sepel ini kurban. Podokacida orang. Dimodalanku Allah. Dipiwaranku Allah. Untung najing orang. Maka harari sehatu. Daetapanya kita cinta dunia. Nubikin najis dinahatena. Cinta dunia merasa memilih ki. Padahal rejeki nusaha. Nubikin Allah. Lamun sadar etta rejeki nubikin Allah. Titipanti Allah. Maka tidak akan berat. Menggunakan di jalan Allah. Hadirin. Walahadirat. Tuhan bin alaikum Allah. Sekian. Yang bisa saya sampaikan ini. Hanya mengingatkan saja. Kajian di mana-mana ada. Betul tidak? Ayo. Rawat apa? Ruhani kita. Perhatikan apa? Ruhani kita. Bersihkan apa? Ruhani kita. Kasih suplemen. Ruhani kita. Salah satunya dengan zikir. Solawat. Baca Al. Quran. Majlis ilmu. Majlis. Zikir. Insya Allah itu adalah suplemen. Ruhani. Dan para ulama adalah dokter. Hatek. Dokter ruhani. Fisik ada ibu bapak anak orang tua kita. Ruhani ada orang tuanya. Rasulullah. Kali dia nak para ulama. Jadi ulama adalah aburruh. Bapaknya ruhani kita. Kalau ruhani kita ingin dirawat. Dekatlah dengan ulama. Kalau ruhani kita ingin bersih. Dekatlah dengan ulama. Dekatlah dengan ulama. Kacangan. Sok ibu. Dekatlah dengan ajangan. Ngobrol di jagad. Kuntarik keing. Ajangan. Allah. Ajangan nak wakwek wakda. Jeng besti. Busana muslimah. Ayah ajangan mah. Ditutup. Uh. Menirapi. Hari dangit tahan wak. Ngesel. Ajangan. Ruh. Hari dangit. Dibuka dulu. Ajangan. Betul tidak? Adanya kiai. Adanya ulama. Menjadi pagar. Menjadi cahaya. Buat kita sadar atas noda. Sadar atas aturan. Allah. Ajangan. Poek. Eta tempat. Di aradu. Da poek. Tisar oledat. Tinggal lelabrus. Da'u cahaya. Makanya. Ulama adalah sirojul mu'minin. Cahayanya. Orang-orang yang beriman. Sekian. Yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Ayo. Rawat ruhaninya. Jangan fisik saja. Fisik akan kembali ke tanah. Yang dijadikan perawatan fisik pun ditinggalkan. Tapi perawatan ruhani abadi sampai. Nanti di akhirat menyertai kita semuanya. Amin. Yuk kita terakhir. Tundukkan kepala. Pejamkan mata. Kita berzikir sebentar. Supaya ruhani kita terisi. A'udhu billahi minashyawdhanirrojim. Salam. A'udhu billahi minashyawdhanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Rasulullah SAW bersabda. Hati manusia seperti besi. Ketika besi terkena air suka berkarat. Begitu pula hati manusia. Awalnya suci terkena kotoran-kotoran. Airnya jadi kotor. Anak kecil buktinya suci. Mereka main. Lalu mereka berbenturan dengan teman sebayanya. Mereka ribut dengan teman sebayanya. Tetapi mereka tidak lama. Kemudian mereka akur kembali. Mereka islah kembali. Mereka main bersama kembali. Kenapa? Karena hatinya bersih. Tapi ketika orang tua ada masalah dengan tetangga. Masalah dengan keluarga. Bertahun-tahun tidak islah-islah. Bertahun-tahun tidak saling memaafkan. Kenapa? Kotor hatinya. Ayo tundukkan kepala kita. Para sahabat bertanya. Ya Rasulullah. Bagaimana kami membersihkan hati kami? Ya Rasulullah. Bagaimana kami merawat hati kami? Biar tidak kotor? Ya Rasulullah. Kalau Rasulullah menjawab. Kasratu dikril maut. Perbanyaklah mengingat kematian. Ayo. Hadirin walhadiratahan pidin rahimu kumullah. Kematian tidak tahu. Sering kita menyaksikan. Sedang berjalan. Ada musibah. Sampai meregang nyawa yang kena musibah. Ya Allah. Pagi-pagi berangkat ke pasar. Di perjalanan tabrakan. Ya Allah. Masya Allah. Tidakkah cukup pelajaran buat kita? Kematian akan datang tiba-tiba. Ayo. Kulun nafsinda ikatul maut. Kapa abil maut wa idun. Cukup. Ketika kita melihat kematian. Pelajaran buat kita. Bahwa kita pun akan mati menunggu giliran kematian. Ketika kita mendengar kalimat tersebut. Mengingat kematian. Apa yang terbayang di benak kita. Dunia ini akan kita tinggalkan. Kita akan meninggalkan semuanya. Rumah. Kendaraan. Perusahaan. Bahkan kita ingat. Kita akan meninggalkan keluarga yang kita cintai. Orang tua mana yang tidak tersentuh hatinya. Ketika memandang wajah anak-anaknya. Yang begitu bersih. Ayo bapak-bapak ibu-ibu. Yang sudah punya keluarga khususnya. Pandangi anak kita saat ini. Sanggupkah kita meninggalkan mereka ya Allah. Sanggupkah kita berpisah dengan mereka. Suka tidak suka. Pasti terjadi. Ingat. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Ketika anak kita menangis. Kita bisa menghapus air mata mereka ya Allah. Ketika anak kita mengadu. Kita bisa membelanya. Bisa melindunginya. Ketika anak kita sakit. Kita bisa merawatnya. Ketika anak kita salah. Kita bisa menasehatinya. Sekarang kita masih bersama dengan mereka. Berapa lama lagi kita usia di muka bumi ini. Kita tidak tahu. Ketika jasa dan rus sudah berpisah. Maka kita hanya melihat dari kejauhan sana. Apa yang terjadi kepada anak-anak kita. Kita tidak akan mampu melihatnya. Mendengarnya. Dan tidak akan kuasa. Kita menahan kesedihan. Karena kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka jangan tinggalkan anak-anak kita pakir hartanya. Sehingga mereka dalam kehidupan terhina. Minta-minta sama orang ya Allah. Jangan tinggalkan anak-anak kita pakir ilmunya. Sehingga mereka bodoh tertipu orang. Jangan tinggalkan anak-anak kita lemah imannya. Sehingga mereka tersesat di dunia ini. Ayo. Kita sambil zikir. Sadar kita akan kembali kepada Allah. Sadar kita akan pulang kepada Allah. Sadar kita akan meninggalkan keluarga, istri, anak, tetangga. Semua ini akan kita tinggalkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allah akbar. Ayo semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Selama ini kita tertipu hanya memikirkan urusan jasmaninya saja. Ruhani dilupakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Ayo hasibu ang pusakum. Hisab diri kalian. Hitung amal kalian. Sebelum nanti diperhitungkan di hadapan Allah. Ingat. Inna lillahi wa inna ilai raj'un. Kita semua ini milik Allah. Dan kita semua ini akan kembali kepada Allah. Allah berikan semuanya. Allah titipkan semuanya buat ibadah. Sudahkah kita gunakan waktunya. Tempatnya, hartanya, panca indranya. Digunakan untuk ibadah. Digunakan untuk jadi fasilitas ibadah. Mengharap rida Allah. Wa allahu akbar. Terus. Subhanallah. Waktu berjalan. Pada hakikatnya kita sedang berjalan menuju kepada kematian. Semakin dekat, semakin dekat kematian dengan kita. Rambut-rambut kematian sudah tumbuh di fisik kita. Usia sudah tidak muda lagi. Pandangan sudah kurang. Berjalan sudah kurang. Uban sudah muncul. Sakit-sakitan badan kita. Itu adalah alamat kematian yang sudah dekat dengan kita. Subhanallah. Alhamdulillah. 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 Wa allahu akbar. Ayo kita istighfar. Kita tidak mau. Kita bahagia sendiri. Kita tidak mau. Kita selamat sendiri. Sementara anak kita, darah daging kita. Mereka celaka. Ya Allah. Kita saja yang dididik, dibimbing oleh guru dan orang tua. Berat menghadapi dunia ini. Lihat anak-anak kita. Tantangan mereka lebih berat. Bunda hayanda. Sanggupkah mereka mengarungi batra kehidupan ini. Ya Allah. Di dunia saja kita mendengar tangisan anak. Melihat anak kita berbalik di atas ranjang. Menahan rasa sakit. Kita tidak kuasa. Ya Allah. Lebih baik aku yang sakit daripada mereka yang sakit. Ya Allah. Itu di dunia kita bisa seperti itu. Tapi ketika kematian tiba. Kita hanya menangis dari sana. Menyesal dari sana. Melihat apa yang terjadi kepada anak-anak kita. Semua. Astagfirullah. Al-Azim. Waktubu ilayim. Semua. Astagfirullah. Ayo. Akui dosa kita. Bersikahan dosa kita. Tobat sendirian belum tentu diterima. Tawbat berjamaah dijamin dapat rahmat Allah. Terus. Tuh-du'layi. Al-Azim. Terus. Banyaknya dosa kita. Lebih banyak. Ampunan Allah. Besarnya dosa kita. Lebih besar. Ampunan Allah. Wa atubu ilaih Astagfirullahaladzim Wa atubu ilaih Salamallahu ala muhammaya Ayo, beramal soleh karena itu yang akan setia menemani kita Amal soleh ada dua yang bermanfaat buat orang banyak Itulah yang pasif income Berjuang di jalan Allah dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga Ya Nabi Perbanyak mendebarkan kebaikan Memperbanyak solat Kalau tidak solat gak bisa dapat pahala solat Tapi kita memperbanyak amal kebaikan Bermanfaat buat orang banyak Selama dimanfaatkan Selama itu mengalir kepada kita Salam alaikum Salam alaikum Salawatullahi alaikum Salam alaikum Gunakan waktu kita Waktu luang sebelum sempit Waktu sehat sebelum sakit Salam Waktu muda sebelum tua Waktu hidup sebelum mati Salam Ingat semua ini adalah ujian dari Allah Kita tidak bisa memilikinya Semua amanah dari Allah Ya Nabi Salam alaikum Ya Rasul Salam alaikum Ya Habib Salam alaikum Salam alaikum Salawatullahi alaikum Allah SWT Jadikan kita transaksi dengan Allah Istri ujian Keluarga ujian Semua ujian dari Allah Hakikatnya kita sendirian Akan kembali kepada Allah Jangan pernah merasa memiliki Karena semua adalah titipan dari Allah SWT Semoga Allah selalu hadir di hati kita Ruhani kita terawat Dengan cara tipsnya Dekat dengan para ula Ulama InsyaAllah Subhanakallah Bermdika Asyadu ala Anta Astagfirullah Wa alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton